Bah, masih ingat gak? Setiap ganti tahun, baik nyari kalender yang banyak tanggal merahnya. Terus? Allah kabulkan sekarang. Ya, banyak liburnya. Waktu Pak Nadiem ditunjuk jadi menteri, banyak yang bercanda. Nanti belajarnya online. BRSDP, terima rapot gosah, repot-repot ke sekolah. Cukup pakai gosen. Jadi kenyataan sekarang. Bener banget. Terus Pak Menteri buat konsep. Merdeka belajar. Banyak yang bercanda. Desen gak perlu ke kampus. Mahasiswa bisa belajar di mana aja. Kampus-kampus bakal sepi. Bapak ngajarnya online juga sekarang. Orang-orang bilang, apalagi sama ibu-ibu. Gak usahlah, bersusah kerja di luaran. Cukup dari rumah aja. Ini Allah dengarkan harapan-harapan keinginan itu. Pemerintah aja pusing bagaimana mengurai kemacetan. Tapi sekarang Allah berikan solusi. Terus para aktivis khawatir dengan isu pemanasan global. Gimana caranya agar polusi berkurang? Allah berikan jawabannya sekarang. Terus ini yang salah apanya? Doanya. Doa salah gitu. Allah Akbar. Subhanallah. Betul. Allah tuh maha mendengar. Maha mengetahui. Allah maha pengasih. Maha penyayang. Segala pujian bagi Allah. Yang menggenggam semesta alam. Menguasai semuanya. Ada sebuah hadis. Yang melarang kita sembarang bicara. Karena boleh jadi. Itulah yang dikabulkan. Riwayatnya ada seorang sahabat. Ada seorang laki-laki. Yang berucap kepada untanya. Syak. La anak Allah. Kalau bahasa kita. Hush. Semoga Allah melaknatmu. Rasulullah s.a.w. mendengar itu. Rasulullah berkata. Siapa yang melaknat untanya itu tadi? Laki itu menjawab. Saya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda. Turunkan barang-barang kamu darinya. Jangan engkau menyertai sesuatu yang terlainat. Jangan engkau naik pada sesuatu yang terlainat. Jangan engkau mendoakan keburukan untuk dirimu. Untuk anakmu. Untuk hartamu. Kenapa? Agar doa itu. Tidak bertepatan. Dengan saat-saat. Dimana Allah memberikan. Dan mengabulkan doa. La tuwafiqu minallahi sa'atan. Yus'alu fiha. Jadi jangan salah berdoa. Kalau mau aman bagaimana? Berdoa sesuai tuntunan Nabi. Yang diajarkan oleh para sahabat. Minimal redaksi doa itu dari para ulama. Jangan berdoa dengan kata-kata sendiri. Bisa salah itu doa. Tidak bisa diralat. Dikiranya itu doa baik. Tetapi ternyata tidak. Sampai jumpa. Terima kasih.